Dua-dua saksi sudah disumpah berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Artinya, apa yang menjadi statement dan menjadi pernyataan di dalam persidangan, menjadi satu kesatuan daripada kesaksian atau pernyataan yang memang tidak terbatakan. Nah, yang kedua, ada konsekuensi hukum ketika kesaksian yang diberikan tidak bersesuaian dengan fakta yang sesungguhnya. Karena kenapa tadi sudah dijelaskan oleh hatim dan ditanyakan bahkan kepada Injilaga, Injil, kamu sebagai mantap istri, apakah, kan itu, benar menerima, benar-benar ingin disumpah berdasarkan agama. Ini artinya apa? Bahwa keterangan yang diberikan Injilaga sebagai saksi pelapor, secara hukum sah, secara hukum punya konsekuensi. Oleh karena itu, kami tadi tanyakan terkait fakta-fakta persidangan yang terjadi sesungguhnya seperti apa. Kami hanya baru saja membahas satu chronologis yang ingin kami dapatkan secara utuh. Karena di dalam BAP, yang dijelaskan itu tidak mendetail. Di dalam BAP tidak mendetail. Dan bahkan di dalam BAP dengan yang ada di kesaksian secara langsung, itu tidak bersesuaian. Makanya kami gali lebih dalam sesungguhnya yang di BAP atau yang memang diceritakan yang sebenarnya. Terkadang yang bersangkutan bicara BAP, terkadang berbicara yang ini, yang sesungguhnya. Nah, ini yang menjadi, kami katakan, kami menjadi bingung sebenarnya. Apakah, kami belum memberikan bukti ya, karena kami memiliki satu bukti dari teman-teman media tentunya. Ada dua, bahkan tiga pernyataan yang berbeda daripada saudara klapor atau saudara saksi Ngelewda. Terkait permasalahan, bagaimana kejadian sesungguhnya. Apakah didorong, apakah memang Kiki Prasetyo sebagai terdakwa memang menemukan kondisinya itu memang sudah di dalam kamar. Itu yang mau kita tahu. Nah, ternyata di dalam dakwaan Jaksa, di dalam dakwaan Jaksa nih, di dalam dakwaan Jaksa jelas berada di dalam kamar. Tidak ada dorong-mendorong, tidak ada ribut-ribut, tidak ada yang namanya bergeba, tidak ada. Di BAP pun tidak ada, di dalam dakwaan Jaksa pun tidak ada. Tapi hari ini, kita bagaimana ceritanya diadakanlah dalam keterangannya si Ngelewda. Nah, ini makanya kami dalami. Gitu lho, faktanya seperti apa belum sampai ke sana. Tadi memang kondisinya juga sudah terlalu horre. Dan kami memiliki satu keyakinan bahwa, keyakinan kami, saya berharap saudara Angel Elza sebagai saksi pelapor, bahwa konsekuensi pernyataan Anda di dalam media hari ini maupun yang kemarin, memiliki konsekuensi itu. Apa yang Anda ucapkan tidak bersesuaian dengan fakta, itu merupakan fitnah. Hari ini, pikni dituduh fitnah. Bukan berarti, barang tentu tidak. Ketika ternyata, pernyataan-pernyataan yang dilontarkan, antara yang di luar persidangan dengan yang di dalam persidangan, tidak bersesuaian, maka kecenderungan akan menyindulkan fitnah. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton,